Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Itu akan memperlancar sirkulasi Dari tubuh kita Itu akan membuat Terkenan darah kita menjadi lebih stabil Belum ada yang Seperti Mungkin anggapan orang itu Keliengan Kadang-kadang ya Darahnya berkurang Jadi takutnya nanti anemnya Jadi kita ngambil darah itu kan Juga ada batasannya Ada batasannya Jadi mungkin kalau berat badannya Cukup seperti itu Sesuai rekomendasi kita Bisa sampai 450 cc Dan itu 450 cc Itu kalau tubuh kita Darah itu 4,5 liter Itu cuma berapa persennya Itu sedikit sebenarnya Jadi gak bakal jadi Menurunkan tekanan darah Terus jadi Bahaya seperti itu Berarti masih aman ya Selama diambil Soalnya disedihkan vampir ya Beda lagi ya Yang terakhir ya dok ya Orang yang memiliki tekanan darah tinggi Atau hipertensi Atau juga yang tekanan darah rendah Tidak boleh donor darah Fakta Oh fakta Ya kriteria donor lagi ya Salah satunya adalah tekanan darah Jadi ada batasan Kita dimana kriteria Tidak boleh ya Terlalu tinggi juga gak boleh 160-100 Kemudian terlalu rendah 90-60 juga gak boleh Jadi Ada batasan Sehingga kita gak Bisa melanjutkan donor Kalau terlalu tinggi Terlalu rendah Dan donor itu Akibatnya apa dok Yang dikhawatirkan Ya macem-macem ya Karena kan Kita tuh kan Ngambil darah ya Maksudnya Biasanya Kalau masalah hipertensi Itu kan Ada hubungannya sama jantung Jadi beberapa Penyakit jantung Seperti itu Tidak boleh Ya Untuk Berbahaya ya Kriteria Untuk penolakan donor Jadi sebelum itu Terkontrol semua Tidak disarankan Untuk donor Nah oke Nah ini semoga Sobat Mardi Sedikit terbuka ya Saya juga udah terbuka Sudah terbuka kan Ya